Oke, jadi sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Nah, dalam waktu persamaan sebuah peluru ditempatkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Kita suruh menghitung kecepatan bola dan peluru ketika berdumpukan dan waktu yang diperlukan ketika keduanya berdumpukan. Oke, jadi disini ada pola. Jadi ya, pola ini jatuh ke bawah. Dan juga ini ada peluru. Nah, ini ya. Nah, bulunya bergerak ke atas dengan kecepatan V0. Nah, jadi misalkan disini ini adalah tunnel 20 meter. Dan misalkan ketika keduanya bertemu itu berada pada ketinggian H gitu ya, disini. Nah, jadi kita ingin mencari dulu kecepatan pelurunya. Nah, jadi V pelurunya itu sama dengan V peluru awal, V0 gitu ya, minus GT. Dan juga kecepatan bola saat pada ketinggian H, berarti V bola sama dengan minus GT ya. Karena waktu yang ditempuh peluru dan bola akan sampai pada ketinggian H disini itu sama. Nah, ketinggian Hnya berapa? Kita nggak tahu. Kita harus cari dulu. Jadi, H itu kita bisa tinjau dari persamaan GLPP untuk peluru. Persamaan GVA ya. Jadi ini V0T minus setengah GT kuadrat. Dan juga kita bisa gunakan persamaan untuk bolanya. Ini adalah persamaan untuk pelurunya ya. Kalau untuk persamaan untuk pelurunya, Jadi, ketinggian akhirnya itu adalah H. Tinggian awalnya itu adalah H0. Kecepatan awal dari bolanya itu 0. Ini minus setengah GT kuadrat. Nah, ini kemudian kita samakan. Jadi, kita memiliki perumusan bahwa V0T minus setengah GT kuadrat itu sama dengan H0 minus setengah GT kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Maka, kita memiliki perumusan bahwa V0T itu sama dengan H0 dan T-nya itu adalah H0 per V0. Nah, tadi kita sudah mendapatkan waktunya. Waktunya dalam suku H0 dan V0. Kemudian, kita mencari kecepatan untuk masing-masing bedak untuk bola dan untuk peluruh. Jadi, kita institusikan Vt itu sama dengan V0 minus G H0 per V0. Dan juga, kecepatan dari bolanya, Vt itu sama dengan minus G H0 per V0. Gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.